Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas hadith yang ke-37, 38, 39, dan 40 Salawat dan salam, marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Juga bagi kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai Dan seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ampunan dan rahmat kepada kita semua Amin ya Rabbal Alamin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang berbahagia Al-Hadithus Sabi'u wa Thalathun, hadis ke-37 Al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharain Wa'an Abi Sa'idin wa Abi Hurayrata radiyallahu anhuma Anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ma yusibu al-Muslima min nasabin Wa la wasabin, wa la hammin, wa la hazanin, wa la azaa, wa la ghammin Atta shawka tu yushakuha illa kafarallahu biha min khataya Dan dari Abu Sa'id dan juga Abu Hurayrata Di hadith ini, di level sahabat, ada dua sahabat yang meriwaidkannya Yang disebutkan oleh Al-Imam al-Nawawi yaitu Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurayrata Radiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya Anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam Dari Nabi sallallahu alayhi wa sallam Kala, beliau bersabda Ma yusibu al-Muslima min nasabin Tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan Atau mengalami keletihan Wa la wasabin Dan juga sakit yang menahun Atau sakit yang berat Wa la hammin Atau gundah Gelisah Wa la hazanin Atau kesedihan Wa la aza Dan juga gangguan Sesuatu yang tidak menyenangkan Wa la hammin Juga Kesedihan yang mendalam Yang membuat Pikiran menjadi Kacau atau pikiran menjadi Tidak bisa konsentrasi Sulit untuk tidur Ini ham namanya Kesedihan yang berat Sampai seorang mu'min terkena duri Yang menusuknya Illa kafarallahu biha min khatayahu Kecuali Pasti Kalau dia mengalami hal-hal Seperti itu Yang telah disebutkan Pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan Hapuskan Sebagian dari dosa-dosanya Sebagian dari Kesalahan-kesalahannya Muttafaqun alai Hadith ini Sepakati Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan Al-Imam Muslim Kemudian Al-Imam An-Nawawi Menambahkan Keterangan singkat Wal-wasabu Al-marad Yang dimaksud dengan Al-wasab Adalah Al-marad Sakit Hadith ini Oleh Imam Bukhari Diriwayatkan Dalam Sahihnya Dalam Kumpulan hadith Tentang Orang-orang yang Sedang mengalami sakit Bap Maja'a Fikafaratil Marad Wa qawlillahi ta'ala Mayyamal Su'an Yujizabih Pada bab Tentang Riwayat Atau hadith-hadith Tentang Kefarat Penyakit Apa namanya Ganjaran Atau tebusan Atau tebusan Yang Allah berikan Atas penyakit Yang diderita oleh Seseorang Dan juga Qawlillahi ta'ala Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Mayyamal Su'an Yujizabihi Barang siapa yang Beramal buruk Pasti akan Diganjar Dengan balasan yang sama Ada pun Al-Imam muslim Meriwayatkan Dalam sahihnya Filbirri Dalam kumpulan Hadis tentang Kebaikan Kebajikan Bab Sawabil Mu'mini Fima yusibuhu Mimmaradin Au hazanin Au nahwi thalik Hatta Syaukatu Yushakuha Yaitu Bab Tentang Pahala Untuk Seorang Mu'min Dari Penyakit Yang Menimpannya Atau Dideritanya Juga Kesedihan Dan sebagainya Sampai Duri yang Menusuk Dirinya Hadirin Hadirat Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lihat sedikit Beberapa Penjelasan Dari Beberapa Kata Yang disebutkan Di dalam Hadis Tadi Ini diambil Dari kitab Nuzhatul Muttaqin Dan juga Dari kitab Dalilul Falihin Nasab Min Nasabin Yang dimaksud Dengan nasab Adalah Taab Keletihan Atau Kelelahan Sedangkan Wasab Tadi Al-Imam An-Nawawi Menyebutkannya Al-Marad Dalam kitab Dalilul Falihin Disebutkan Waja'un Da'im Penyakit Yang Menahun Penyakit Yang lama Diderita Kemudian Yang dimaksud Dengan Aza Gangguan Maksudnya adalah Maksudnya adalah Segala sesuatu yang tidak disenangi oleh diri kita Aza Wala Gham Gham ini Yang mirip dengan hazan Dengan kesedihan Tetapi dia Ablagu Lebih dahsyat Yastaddu Biman Gham 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 Saking dahsyatnya Bisa jadi Yang mengalami Gham ini Kegundahan yang dahsyat ini Bisa sampai Tidak sadarkan diri Bisa sampai Pingsan Saking beratnya Penderitaan Yushakuha Atta syaukatu Yushakuha Ini yang dimaksud Yushakuha adalah Duri yang menusuk Yang masuk ke dalam Bagian tubuh kita Kemudian Khotoyahu Min khotoyahu Sebagian dari dosa-dosa Yang terhapus adalah Sebagian dari dosa-dosa Mengapa Ba'du khotoyahu Di anna ba'du dhunubi La tukaffaru Bidhalik Karena Ada sebagian dosa yang lain Ini tidak otomatis Dihapuskan karena Mengalami tadi sakit Mengalami musibah Keletihan Dan sebagainya Tidak otomatis Tidak semua dosa Ada dosa-dosa yang harus Diselesaikan Dengan Menyelesaikan urusannya Atau bertaubat Kahukuqin nas Seperti dosa-dosa Yang terkait dengan Hak orang lain Ini harus diselesaikan Wal-kabair Dan dosa-dosa besar Ini Juga Harus Bertaubat Secara khusus Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berikutnya Fa'idah dari hadith ini Afadal hadithu Yang pertama Al-amradu wa ghayruha Minal mu'ziyati Allati tusibul mu'mina Tutahhiruhu minal dhunuba Beberapa penyakit Atau Sekian banyak penyakit Dan sejenisnya Berupa hal-hal yang Menyakitkan Yang dialami oleh Seorang mu'min Orang yang beriman Kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Beriman kepada hari akhir Dan dia bersabar Menghadapinya Maka Penyakit itu bisa menjadi sebab Tutahhiruhu Menyucikannya Membersihkannya Minal dhunub Dari dosa-dosanya Yang kedua Fa'idah hadith ini Al-musabu Man hurimath thawaba Hakikat orang yang terkena musibah Sebetulnya adalah Orang yang menderita Yang betul-betul Alami musibah secara hakiki Adalah Orang yang terhalang dari pahala Dengan musibah yang dia terima Dia berpeluang mendapat pahala Kesabarannya Tapi Dia betul-betul mengalami musibah Musibah itu tidak berubah Menjadi kebaikan baginya Kalau dia tidak mendapatkan pahala Tidak mendapatkan pengambilan dosa Nah ini terjadi jika Dia tidak bersabar Untuk Baik mengutuk Nasibnya Kemudian juga Menuduh Allah tidak adil Dan sebagainya Maka Orang-orang seperti inilah yang Justru Kita patut Kasihan kepadanya Karena Sudah jatuh Tertimpa Tangga Sudah mengalami Mengalami musibah yang berat Tapi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tidak mendapatkan kebaikan Berupa pengampunan dosa Atau Diangkat derajatnya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan dengan Al-Hadith Al-Thaminu Al-Thalathun Hadis yang ke-38 Wa'ani bin Mas'udin Radhiallahu anhu Dan dari Abdullah bin Mas'ud Semoga Allah meridainya Kala Beliau berkata Aku masuk menemui Rasulullah Dalam keadaan Beliau sedang Demam Dahsyat Sedang mengalami demam Yang sangat Dahsyat Maka aku berkata Kepada beliau Ya Rasulullah Inna katu'aku Wa'akan syedidan Wahai Rasulullah Sesungguhnya engkau Mengalami Demam yang sangat Kala Beliau bersabda Ajal Tentu saja Inni u'aku Kama yu'aku Rajulani minkum Sesungguhnya Saya Mengalami demam Yang Dua kali lipat Dialami oleh Seorang Di antara kalian Atau Demam saya ini Sebanding dengan Demam dua orang Di antara kalian Yang dialami oleh Rasulullah S.A.W Untuk Aku Kata Abdullah bin Mas'ud Berkata Apakah hal itu Karena Engkau mendapatkan Dua kali lipat Pahala Ganjaran dari Allah S.A.W Kala Ajal Kata Rasul Ya Tentu saja Dhalika Kedhalik Demamku yang Dua kali lipat ini Karena Balasanku Di sisi Allah Dua kali lipat pula S.A.W 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 Oleh gangguan Sesuatu yang Tidak menyenangkan dirinya Sampai Berupa S.A.W Kata Duri Bama Faukoha Atau yang Lebih dari Duri Duri ini yang Paling minimal Kecuali Illa Kafarallahu Biha Sayyiatih Kalau dia Mengalami itu Pasti Allah Akan Mengampuni Dosa-dosanya Dengan musibah Yang dialaminya itu Wahutat Anhu Dhunubuhu Allah tutupi Kesalahannya Dan Allah Hapus Dosa-dosanya Kama Tahuttu Shajaratu Warakaha Seperti Pohon Yang Menggugurkan Sebagian Daun-daunnya Disini Mutafakun Alayh Disupakati Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan Al-Imam Muslim Kemudian Al-Imam Nawawi Menambahkan Penjelasan Singkat Wal-Wa'ku Yang dimaksud Dengan Al-Wa'k Adalah Maghthul Humma Apa namanya Dampak Dari Panas Atau Demam Itu sendiri Yang Buat tubuh Menjadi Gil Atau Lemah Tapi juga Ma'ana Al-Wa'k Adalah Panasnya Itu sendiri Demamnya Itu sendiri Ini Penjelasan Al-Imam Al-Nawawi Hadis ini Di Sohih Bukhari Diriwayatkan Al-Imam Bukhari Dalam Kumpulan Hadis Tentang Orang-orang Yang Sedang Sakit Bab Tentang Sakit Yang Sangat Sakit Keras Sedangkan Imam Muslim Meriwayatkan Dalam Kumpulan Hadis Tentang Kebajikan Bab Tentang Pahala 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 Diperoleh Seorang Mumin Disebabkan Musibah Yang Menimpanya Baik Berupa Sakit Kesedihan Dan Sebagainya Juga Hadis Hadis yang Senada Meskipun Dengan Redaksi Yang Berbeda Diriwayatkan Oleh Ibnu Sa'ad Di Dalam At-Tabaqat Juga Al-Imam Bukhari Meriwayatkannya Di Dalam Kitab Beliau Yang Lain Yaitu Al-Adab Al-Mufrad Juga Diriwayatkan Oleh Ibnu Majah Dalam Sunannya Al-Imam Al-Hakim Dalam Mustadraq Nya Oleh Al-Imam Al-Bayhaqi Dalam Shu'abul Iman Dan Beliau Menyatakan Hadis Yang Sahih Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu'an Pahala Dimana Abu Sa'id Berkata Dakhaltu Ala Rasul Lahi Sallallahu'alaihi Wasallama Wahua Mahmumun Saya Masuk Menemui Rasulullah Sallallahu'alaihi Dalam Kedan Beliau Sedang Demam Maka Saya Meletakkan Tangan Saya Di Atas Kotifah Pakaian Baju Beliau Kotifah Ini Baju Yang Relatif Tebal Yang Berbulu Ya Hawajad Tuhararat Alhumma Fawq Al Katifah Dan Aku Merasakan Panas Dari Demam Rasulullah Sallallahu'ala'를 Sallallahu'l GT Di Bajunya Yang Aku Sentuh Ini betapa Panasnya Dikambarkan Lebih Jelas Dari Hadis Tadi Bahwa Dari Hadis Sebelumnya Demam Yang Dialami trick Ini sangat Dalam hadis tadi Rasul mengatakan dua kali lipat dari yang dialami oleh kalian Fakultu maka aku Abu Sa'id berkata Ma asyadda hummaka ya Rasulullah Betapa dahsyatnya demammu ya Rasulullah Maka Rasul bersabda Inna kathalika ma'asyaral anbiya Mikianlah kami para nabi Yudha'afu alaynal wajah Kalau kami sakit itu sakitnya dua kali lipat Yudha'afal ajru Agar balasan yang kami peroleh juga dua kali lipat Oleh karena itu misalnya Nabiullah Ayyub A.S. mengalami sakit yang sangat Para nabi itu adalah orang yang paling berat ujiannya Dalam berbagai hal Termasuk sakit ya Dalam hadis lain Rasul mengatakan Asyadun nasibala'an al-anbiya' Orang yang paling berat ujiannya adalah Para nabi alaihimussalatu wassalam Lugatul hadith ya Penjelasan beberapa kata atau ungkapan dalam hadis tadi Nah disini Rasul dua kali menyebutkan ajal Ajal sebagai jawaban Ajal ini jawabun mithlu na'am Dia seperti na'am artinya yes atau ya Tetapi ada perbedaannya Al-Akhfash salah seorang ahli bahasa Ahli bahasa Arab ya Al-Akhfash mengatakan Illa anna hu ahsanu min na'am fitasdiq Ajal itu lebih baik digunakan Atau lebih tepat digunakan Untuk membenarkan Artinya kalau Yang bertanya Sudah punya jawaban Dan Bermaksud untuk Mengkonfirmasi Memastikan apakah jawabannya Benar atau tidak Maka kalau dia seperti itu Maka sebaiknya dijawab dengan ajal Seperti yang Terjadi pada Abu Sa'id dan Abu Hurairah Pada Abdullah bin Mas'ud Pada Abdullah bin Mas'ud yang Mengatakan Apakah karena engkau Yang mendapatkan Dua kali pahala Dua kali lipat pahala Pertanyaan yang Sifatnya adalah Memastikan Maka jawabannya Rasul Ajal Jadi kata ajal ini Apa namanya Jawaban seperti na'am Tapi dia Ahsan fitasdiq Lebih baik digunakan Untuk membenarkan Sedangkan pertanyaan Yang sekedar bertanya Ingin tahu Apakah kamu Sedang sibuk Bertanya Dia tidak tahu Misalnya Maka Lebih baik dijawab dengan Na'am Ya atau La Tidak Tapi kalau memang Dia sudah Tahu Cuma sekedar memastikan Maka Jawabannya adalah Ajal Ini Fa'idah dari sisi bahasa Bagi yang Ingin mempelajari bahasa Arab Kemudian Kemudian juga Al Maghsu Ya Imam An-Nawawi Mengatakan Yang dimaksudkan Al-Wa'ak adalah Maghsul Humma Al-Maghsu adalah Isabatul Humma Dampak Dari demam Itu sendiri Atau dia juga Bisa dikatakan Demam itu sendiri Awhararatuha Panasnya itu Lemahnya badan Yang disebabkan Demam Dan yang menyebabkan Badan itu Menjadi melemah Tidak bisa Beraktifitas Karena demam Itu disebut dengan Wa'ak Fa'idah hadith ini Afadal hadithu Yang pertama Usul Al-Thawabi Ala An-Wa'il Balai Ma'as-Sabri Bahwa Pahala itu Akan diperoleh Dari Berbagai Ujian Yang dialami Oleh seorang Mumin Tapi Kalau disertai Dengan kesabaran Kalau seandainya Mengeluh Kemudian Mengumpat Mencaci Maki Dan seterusnya Maka Tidak dapat Pahala itu Rugi dua kali Sudah sakit Menderita Sedangkan Kebaikan berupa Pahala Atau pengampunan dosa Dia tidak memperolehnya Fa'idah yang kedua Dalam riwayat Disebutkan Asyaddukum Bala'an Al-Anbiya Yang Paling Dahsyat Ujiannya Di antara Kalian Adalah Para Nabi Mengapa? Karena para Nabi itu Memang khusus Memiliki Kesabaran Yang sempurna Dan Pengharapan Kepada Rida Dan Pahala Dari Allah Yang Sangat Valid Yang sangat Baik Sohih Tidak pura-pura Kesabaran Yang sempurna Itu Hanya Mengharap Ridho Allah Itu Allah Buktikan Dengan Sakit Yang Sangat Atau Ujian Yang berat Sebagai Bukti Keteladanan Mereka Di hadapan Umatnya Dan Dan juga Wali Allah Ta'ala Ja'ala Minhum Kudwatan Wa Uswatan Linnas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menjadikan Keteladanan Kepeloporan Kudwa itu Kepeloporan Selalu berada Di garis depan Uswatan Dan juga Keteladanan Dari Diri Mereka Selalu Jadikan Keteladanan Dari Diri Mereka Dari Sikap Mereka Dari Perilaku Mereka Kesabaran Mereka Dan sebagainya Umatnya Sehingga Para Nabi itu Ujiannya Paling Berat Sehingga Tidak Ada Alasan Bagi Umatnya Ya Kalau Seandainya Para Nabi Tidak Tidak Lebih Berat Ujiannya Mungkin Ada Umatnya Mengatakan Kamu Sih Tidak Mengalami Seperti Yang Saya Alami Tapi Para Nabi Itu Mengalami Apa Yang Dahsyat Yang Justru Tidak Dialami Oleh Umatnya Yang Berikutnya Alhadithu Tasi'u Was Thalathud Hadis Ke 39 Wa'an Abi Hurairata Radiyallahu Anhu Qal Dan Dari Abu Hurairah Semoga Allah Meridainya Beliau Berkata Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mayuridillahu Bihi Khairan Yusib Minhu Siapa yang Allah Kehendaki Kebaikan Baginya Allah Akan Uji Dia Dengan Musibah Rawahul Bukhari Hadis ini Direwetkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Hadis ini Di Sahih Bukhari Diriwayatkan Dalam Kumpulan Hadis Sama Seperti tadi Al-Mardoh Tentang orang-orang Yang sedang Sakit Bab Maja'a Fi Kafarat Al-Mard Wa Qawli Layi Ta'ala May Ya'amal Su'an Yujzabihi Pada bab Yang sama Juga Dengan Hadis Sebelumnya Itu Tentang Kafarat Orang Yang Terkena Penyakit Atau Kafarat Penyakit Dan Firman Allah Siapa yang Beramal Buruk Pasti akan Mendapatkan Balasan Lugatul Hadis Dari Penjelasan Dari Hadis Tadi Ada Beberapa Kata Di Sini Atau Ada Beberapa Penjelasan Dari Kata Tadi Yusib Min Atau Yusob Min H Ay Wajjah Ilayhi Musibah Dituji Dengan Menghadapi Musibah Yusib Hubi Musibatin Ima Fi Badanihi Musibah Itu Bisa Jadi Pada Badannya Berupa Penyakit Atau Luka Aum Malihi Atau Musibah Itu Pada Harta Berupa Kehilangan Harta Atau Kurang Atau Ludes Sama Sekali Aum Mahbub Atau Kehilangan Orang Yang Dia Cintai Jadi Justru Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Ujian Kepada Seorang Mumin Itu Peluang Bagi Orang Tersebut Untuk Menaik Derajatnya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendapatkan Berbagai Kebaikan Minimal Kalau Musibah Itu Disebabkan Karena Dia Lalai Atau Karena Dia Berbuat Masyiat Maka Musibah Itu Berfungsi Mengingatkannya Agar Sadar Kembali Kepada Jalan Yang Lurus Kalau Dia Seorang Yang Sudah Baik Maka Musibah Itu Berfungsi Juga Untuk Mengangkat Derajatnya Seperti Para Nabi Misalnya Di antara Nabi Ayub Tentunya Tentunya Para Nabi Itu Masum Tidak Berdosa Tapi Penyakit Yang Didirita Nabi Ayub Adalah Dalam Rangka Meningkatkan Derajatnya Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Bagi Kita Orang-orang Beriman Yang Bukan Nabi Dan Rasul Itu Bisa Menghapuskan Dosa-dosanya Kalau Semua Dosa Sudah Terhapus Itu Bisa Mengangkat Derajat Semakin Lama Penyakit Atau Musibah Yang Dialami Seorang Mumin Semakin Besar Pula Peluangnya Untuk Mengalami Pengampunan Dosa Sehingga Menjadi Bersih Dan Kalau Masih Ada Ujiannya Berlanjut Berarti Semakin Tinggi Derajatnya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kesabaran Yang Dia Tunjukkan Afadal Hadith Fa'idah Hadith Ini Al-Mu'min La Yakhlu Min Illatin Auk Illatin Auk Illah Innam Kana Ma Yusibu Min Hairan Halan Lima Fihi Min Lujui Illallahi Ta'ala Wa Ma Al-Lima Fihi Min Takfiri Sayyiat Seorang Mumin Itu Mengalami Sakit Atau Illah Bisa Jadi Kekurangan Kekurangan Harta Kekurangan Rizki Audhillah Atau Bisa Jadi Mengalami Kehinaan Di hadapan Manusia Karena Dia Bukan Orang Terpandang Dimehkan Karena Berpegang Teguh Dengan Agama Allah Mungkin Malah Dia Disakiti Dan Seterusnya Tapi Semua Itu Wainnama Kena Mayusibu Min Khairan Bagi Seorang Mumin Semua Yang Menimpannya Itu Akan Menjadi Kebaikan Halan Baik Sekarang Yaitu Di Dunia Rupa Lima Fihi Min Lujui Illallah Ta'ala Kebaikannya Berupa Dia Bisa Kembali Mendekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Dia Orang Yang Soleh Maka Dia Semakin Dekat Kepada Allah Kalau Dia Punya Kekeliruan Itu Bisa Mengoreksi Kekeliruannya Membuat Dia Sadar Wama Al Juga Kebaikan Di Akhirat Nanti Lima Fihi Min Takfiri Sayyiat Karena Dia Memperoleh Pengampunan Dosa Dosa Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Memudahkannya Masuk Surga Yang Terakhir Hadis Yang Ke 40 Al-Hadith Al-Arba'un Wa'an Anasin Raduyallahu Anhu Qal Qala Rasulullahi Sallallahu Alayhi Wasallama La Yatamannayyanna Ahadukum Ul-Mawta Saya Ulangi La Yatamannayyanna Ahadukum Ul-Mawta Lidurrin Assabahu Dari Anas bin Malik Raduyallahu Anhu Dia berkata Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Janganlah Salah Seorang Dari Kalian Mengharapkan Kematian Pengen Mati Lidurrin Assabahu Karena Penyakit Yang Dideritanya Ini Gak Boleh Ketika Kita Sakit Lalu Kita Pengen Mati Aja Jangan Seperti itu Kata Rasul Kalau Memang Dia Merasakan Berat Betul Dan Dalam Hatinya Lebih Baik Mati Daripada Bertahan Hidup Seperti Ini Misalnya Saking Beratnya Maka Serahkan Kepada Allah Dengan Berdoa Mengungkapkan Dengan Seperti Ini Rasul Mengajarkan Doa Falyakul Naklah dia Berdoa Mengatakan Allahumma Ahyini Makanatil Hayatu Khairan Li Watawafani Ya Allah Hidupkanlah Aku Selama Hidup Itu Lebih Baik Bagiku Dan Wafatkanlah Aku Jika Kematian Atau Wafat Itu Lebih Baik Bagiku Intinya Adalah Menyerahkan Hidup Dan Mati Kita Kepada Allah Biarkan Allah Yang Memilih Yang Terbaik Untuk Kita Hadis Ini Disepakati Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan Al-Imam Muslim Bukhari Meriwayatkannya Pada Kumpulan Hadis Tentang Mardoh Orang-orang Yang Sakit Pada Bab Tamannil Maridhi Al-Maud Orang Yang Sakit Menginginkan Kematian Bagaimana Sikap Yang Benar Juga Wad-da'wat Pada Kumpulan Hadis Tentang Doa Doa Sedangkan Imam Muslim Meriwayatkannya Dalam Kumpulan Hadis Tentang Zikir Di Zikribab Karah Hatit Tamannil Mauti Lidurin Nazal Abih Pada Bab Makruhnya Menginginkan Kematian Karena Sakit Yang Diderita Sedikit Sedikit Penjelasan Tentang Beberapa Ungkapan Dalam Hadis Had-dur Had-dur Asalnya Adalah Semua yang Buruk Yang Dialami Oleh Seorang Manusia Dia disebut Dur Tetapi Dalam Banyak Dalil Di antaranya Ayat Quran Maksud Dengan Dur Disitu Di antaranya Juga Maknanya Penyakit Sebagaimana Nabi Ayub Mengatakan Ini Masani Dur Saya Disentuh Oleh Penyakit Disaking Beradabnya Saking Sopannya Nabi Ayub Mengadu Kepada Allah Beliau Tidak Minta Sembuh Hanya Mengatakan Ya Allah Saya Ini Disentuh Oleh Sakit Dengan Bahasa Masa Disentuh Padahal Penyakitnya Begitu Dahsyat Ini Kesabaran Nabi Ayub Kemudian Juga Di dalam Doa Itu Ada Kata Allahumma Ini Sering Kita Baca Allahumma Asalnya Kata Allahumma Itu Asalnya Adalah Asluhu Ya Allah Wal Mimu Iwadun An Yain Nida Kemudian Ya Disini Ya Panggilan Ya Yang berarti Nida Atau Panggilan Diganti Dengan Mim Asalnya Ya Allah Dan Yanya Dihilangkan Lalu Diganti Dengan Mim Ditaruh Di Belakang Jadi Allahumma Makanat Mahuna Zarfiyya Masdariyah Dimaknanya Adalah Selama Jadi Dia Zarf Allah Hidupkanlah Aku Selama Hidup Itu Lebih Baik Bagiku Afadal Hadith Faidah Hadith Ini Yang Pertama Attafwidu Wat Taslimu Lillahi Ta'ala Fi Khtiaril Hayati Awil Maut Hendaklah Kita Berserah Diri Menyerahkan Kepada Allah Tentang Pilihan Lebih Baik Mati Atau Hidup Usia Kita Panjang Atau Tidak Kita Serahkan Kepada Allah Kita Rida Dengan Ketetapan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Minta Mati Apapun Beratnya Kehidupan Yang Dijalani Hendaklah Kita Berserah Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Tetapi Ada Pengecualian Boleh Meminta Disegerakan Kematian Dalam Situasi Situasi Tertentu Sini Faidah yang Kedua Tidak 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 Makruh Tidak Mengapa Menginginkan Kematian Kalau Motivasinya Adalah Rindu Kepada Allah Jadi Bukan Motivasi Karena Tidak Sanggup Menghadapi Kematian Menghadapi Penyakit Sudah Bosan Dan Dunia Ini Enggak Tapi Ingin Matinya Karena Rindu Ingin Bertemu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Bagi Orang Yang Ingin Mati Syahid Di Jalan Allah Dalam Jihad Fis Sabil Allah Tidak Makruh Atau Agar Bisa Dikuburkan Di Tanah Suci Di Tempat Yang Diberkahi Misalnya Mekah Atau Medina Atau Di Masjid Al-Aqsa Seputar Palestine Maka Boleh Aul Likau Fi Fitnatin Fiddin Atau Karena Takut Ada Kerusakan Dalam Agama Fitnah Yang Merajalela Di Dunia Ini Sehingga Mengancam Eksistensi Iman Dan Agama Kita Kita Mengharapkan Ya Allah Matikan Saya Lebih Cepat Daripada Saya Apa Namanya Mengalami Bahaya Di Dalam Keimanan Dan Agama Saya Maka Seperti Itu Diperbolehkan Tetapi Kalau Tadi Sekedar Putus Putus Asa Dari Ujian Kehidupan Di Dunia Ini Makruh Dilarang Tetapi Kita Ungkapkan Dengan Doa Tadi Allahumma Ahyini Ini Bisa Diafalkan Hadis Ini Sangat Baik Allahumma Ahyini Makanatil Hayatu Khairan Li Watawafani Iza Kanatil Wafatu Khairan Li Demikian Saudara-saudara Muslimin Muslimat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Bisa Kita Kaji Pada Malam Hari Ini Kita Lihat Apakah Sudah Ada Pertanyaan Di Zoom Dulu Kita Lihat Dari Feni Izin Bertanya Ustadz Bila Kita Merasa Hidup Kita Berjalan Baik Alhamdulillah Bersyukur Dengan Apa Yang Kita Punya Apakah Artinya Kita Belum Mendapat Kebaikan Bukankah Kita Tidak Boleh Berdoa Agar Diuji Dengan Musibah Jadi Tidak Selalu Yang Namanya Ujian Itu Berupa Musibah Atau Sesuatu Yang Tidak Enak Dan Juga Jangan Jangan Meminta Musibah Tidak Ada Contohnya Atta Para Nabi Dan Orang-orang Soleh Tidak Ada Yang Meminta Musibah Ya Allah Kok saya Begini-begini Uji Saya Dengan Musibah Tidak Bahkan Justru Di Dalam Apa Namanya Hadith Kita Temukan Misalnya Rasul Meminta Kita Atau Mengajarkan Kita Untuk Meminta Afiyah Keselamatan Misalnya Dalam Hadith Rasul Mengatakan La Tataman Nawliqo Al Adu Jangan Kamu Berangan Bertemu Musuh Dalam Jihad Sekalipun Mas'al Allah Al Afiyah Tapi Mintalah Kepada Allah Keselamatan Jadi Kalau Kita Hidup Kita Berjalan Baik Maka Itu Adalah Ujian Juga Ujian Dengan Kebaikan Ujian Untuk Apa Agar Kita Bersyukur Kita Bersyukur Atau Tidak Kalau Kita Sudah Bersyukur Alhamdulillah Jadi Bisa Jadi Allah Tahu Bahwa Kalau Kita Diuji Dengan Musibah Apalagi Musibah Yang Berat Malah Kita Tidak Sanggup Tidak Bisa Sabar Jadi Serahkan Saja Pilihan Hidup Kita Apa Yang Walaupun Begitu Kita Harus Tetap Selalu Membina Diri Kita Perkuat Iman Kita Kepada Allah Kepada Hari Akhir Kepada Kodoh Dan Kodar Seandainya Sewaktu Waktu Misalnya Uji Kita Dengan Yang Belum Pernah Kita Alami Mudah Mudah Kita Lulus Jangan Berkecil Hati Wah Saya Tidak Pernah Diuji Dengan Yang Berat Berat Lalu Saya Berdoa Agar Diuji Dengan Musibah Ya Tidak Boleh Jangan Minta Minta Ujian Yang Berat Bahkan Doa Kita Adalah Rabbana Apa namanya Kita Mohon Dihindarkan Dari Beban Berat Sebagaimana Yang Pernah Dibbankan Kepada Umat Umat Sebelum Umat Rasulullah Dan Juga Kita Berlindung Dari Ujian Yang Kita Tidak Bisa Memikul Berikutnya Assalamualaikum Dari Zaki Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisakah Kita Samakan Kondisi Orang Yang Terkena Covid-19 Di Antaranya Harus Isoman 10-20 Hari Sehingga Mengalami Berbagai Kesusahan Apakah Bisa Termasuk Dalam Hadith Yang Kita Bahas Ini Ustadz Walau Tidak Ada Panas Atau Demam Ya Segala Bentuk Penyakit Atau Penderitaan Jadi Tidak Harus Demam Ini Bisa Kalau Kita Sikapi Dengan Sabar Rida Dengan Ketentuan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Kita Berusaha Menghindar Kita Kena Juga Kita Harus Rida Sabar Semakin Yakin Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Itu Menjadi Apa Namanya Sebab Gugurnya Dosa-dosa Kita Atau Naiknya Derajat Kita Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Demikian Kita Lihat Di Youtube Sudah Ada Pertanyaan Sudah Ada Ini Sernamnya Golek Bekel Ustadz Apakah Kalau Rasulullah Mengalami Sakit Apakah Pernah Meminta Kesembuhan Atas Penyakitnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kalau Kita Lihat Beliau Terhadap Umatnya Memberikan Arahan Untuk Berobat Bagian Bagian Dari Usaha Dan Berdoa Juga Meminta Kesembuhan Meskipun Pada Hadis Yang Sebelumnya Pada Pertemuan Yang Lalu Kita Sudah Membahas Hadis Tentang Seorang 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 Wanita Yang Mengalami Penyakit Ayan Epilepsi Yang Ketika Minta Didoakan Kepada Rasul Rasul Memberikan Pilihan Yang pertama Adalah Sabar Atas Penyakit Artinya Biarkan Dia Sembuh Sendiri Berobat Biasa Berusaha Tapi Tidak Meminta Rasul Rasul Tidak Mendoakannya Khusus Agar Cepat Sembuh Tapi Rasul Memilih Memilihkan Dia Sabar Saja Dan Dia Menerima Pilihan Itu Maka Kata Rasul Wala Kiljanna Bagimu Surga Kalau Kepada Umatnya Saja Begitu Rasa Rasanya Rasul Allah S.A.W. Juga Seperti Itu Ketika Beliau Sakit Beliau Tidak Meminta Secara Khususus Kesembuhan Tapi Lebih Kepada Kesabaran Sabar Atas Penyakit Itu Wallahu Alam Bisawab Ini Perlu Dicek Lagi Riwayat Riwayat Tentang Sakit Rasul S.A.W. Saya Tidak Bisa Memastikannya Tapi Kalau Dilihat Dari Apa Yang Beliau Sampaikan Kepada Seorang Wanita Yang Meminta Doa Agar Didoakan Sembuh Lalu Beliau Pilihan Yang Pertama Adalah Sabar Dulu Tidak Meminta Doa Segera Sembuh Rasanya Kalau Kepada Orang Lain Saja Beliau Menganjurkan Demikian Apalagi Kepada Dirinya Terhadap Dirinya Sendiri Karena Beliau Adalah Teladan Wallahu Alam Soh Kemudian Dari Ibu Dedeh Kurniasi Terkadang Saat Menjenguk Pasien Yang Di ICU Kadang Yang Jenguk Sering Mengucap Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Beri Yang Terbaik Untuknya Tapi Cenderung Pada Maksud Kekmatian Bagaimana Hal ini Seakan Mendoakan Kematian Ya Yang Paling Penting Itu Yang Ada Di Dalam Hati Ada Di Dalam Hati Ada pun Ucapan Lisan Itu Bisa Multitafsir Tafsir Yang Penting Di Dalam Hati Harusnya Adalah Di Dalam Hati Kita Kita Serahkan Kepada Allah Kalau Yang Lebih Baik Adalah Tetap Hidup Ya Meskipun Mungkin Tidak Bisa Bergerak Ya Kan Dan Seerusnya Kalau Allah Kehendaki Itu adalah Kebaikan Ya Biarkan Bisa Bisa Mungkin Dalam Pandangan Materialistik Ketika Kita Melihat Anggota Keluarga Kita Atau Orang Yang Kita Cintai Terbaring Di Tempat Tidur Tidak Bisa Ngapa Ngapain Bahkan Mungkin Pandangan Kita Merepotkan Saudaranya Anaknya Atau Saudaranya Istrinya Atau Suaminya Biaya Juga Besar Misalnya Mungkin Pandangan Kita Lebih Baik Dalam Hati Lebih Baik Mungkin Meninggal Saja Biar Lebih Ringan Padahal Belum Tentu Juga Itu Lebih Baik Bisa Jadi Suruh Ada Dosa Yang Allah Ampuni Dengan Penyakitnya Yang Pernah Dilakukan Oleh Yang Bersangkutan Atau Kalau Dosanya Sudah Habis Dia Bersabar Masih Sadar Dan Bersabar Allah Angkat Derajanya Tinggi Jadi Bisa Menjadi Tetangga Dekat Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Di surga Misalnya Dengan Sakitnya Itu Begitu Juga Mungkin Dengan Keluarganya Menjadi Apa Namanya Terhapus Dosa-dosanya Karena Merawat Yang Bersangkutan Jadi Banyak Hal Diluar Pandangan Materialistik Yang Merupakan Pintu-pintu Kebaikan Jadi Kita Serahkan Total Sepenuhnya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Apakah Baik Tetap Hidup Sehat Atau Tetap Sakit Atau Lebih Baik Meninggal Hanya Tadi Doanya Adalah Seperti Itu Doanya Betul-betul Menyerahkan Tafwid Taslim Berserah Diri Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Saya Astagfir As-taghfiruka Wa atubu Ilaik Saya Ahmad Sahal Hasan Undur Diri Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih kurangnya Saya mohon maaf Billahi Tafiq Walhidayah Al-Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa